Kalo sepi gini enaknya ngapain ya? Ih, jauh-jauh lo lah, bau gigong! Di perpustakaan tuh gak boleh berisik cantik. Mau apa lo? Dudur lagi ya, nak. Terima kasih. Dia kuliahnya di kota yang sama, kayak tempat kamu tinggal. Oh iya bener, Pari udah mau kuliah ya? Iya, mau minta tolong ke kamu dong buat cariin kos-kosan buat Pari. Kenapa aku, mah? Ya kan kamu kakaknya, bantulah cari kos-kosan buat dia. Kalau dia nyari sendiri, ntar ilang. Kamu tau sendiri kan dari kamu itu buta net? Oh yaudah, nanti kalau gitu aku sama Mas Aris yang bakal bantu cariin. Eh, atau nggak, kalau gitu gini aja. Mama juga agak takut sih kalau misalnya dia tinggal sendirian di kos. Kalau nggak di kos, dia mau tinggal di mana, mah? Kalau tinggal di rumah kamu, boleh nggak rumah aku? Iya, rumah kamu. Jadi kan kamu bisa sekalian ngawasin Pari juga. Mah, yang bener aja. Masa di rumah aku sih? Kalau di rumah aku, kan masalahnya yang tinggal di sini nggak cuma aku doang. Ada Mas Aris, ada Raja juga. Ya lagian emang kenapa? Pari juga nggak bakal ngelakuin yang aneh-aneh kok. Ya, mama tujuan aja udah tinggal di rumah kamu. Supaya Pari ada yang jangka, udah yang wajar. Gimana? Boleh kan? Iya, mama nanya lo ini. Mama nggak tega sama Pari kalau harus ngekos sendirian. Masa kamu tega sih adik kamu ngekos sendirian? Kak, makasih ya udah ngizirin aku tinggal di sini. Aku janji aku bakal kuliah dengan baik. Yaudah, dimakan dulu itu sarapan kamu. Oh iya, Mas Aris mana, mbak? Lagi di kamar. Bentar lagi juga turun. Oh. Pagi, sayang. Pagi, Mas. Ayo sarapan. Pagi, Mas Aris. Pagi juga. Udah bangun ternyata kamu. Iya, Mas. Soalnya kan ini hari pertama aku kuliah. Aku udah rasa sarapan nih, Mas. Kak. Udah. Kamu langsung telan untuk gimana? Nggak dikunyah dulu. Aku takut terlambat di hari pertama kuliah nih. Kamu kuliahnya di kampusnya Mas Aris kan, Pari? Oh iya, aku baru tahu. Bukan. Maksudnya Mas Aris itu kerja di sana. Nggak usah sombong kamu. Gaji nggak seberapa juga. Udah, kamu berangkat sama Mas Aris aja ya, Pari. Biar sekalian. Yaudah, ayo berangkat, Pari. Semangat banget kamu. Ya kan mau cari duit, sayangku. Wih, cantik. Godain abang dong. Ih, ya kali gue godain lo. Mau jadi pacar gue nggak? Gue kasih pantat bebe. Mau nggak lo, nga? Baru kenal udah ngajak pacaran. Emang gue cewek apaan? Ngomong banget. Ya jelas. Alex, kamu jangan gangguin Pari ya. Oh, namanya Pari. Temennya Nemo ya? Itu Dori, Beko. Hai. Lo lagi? Lo ternyata masih inget sama gue. Jangan-jangan lo suka sama gue ya? Mau apa lo? Lo lihat deh sekeliling lo. Kenapa emang? Kalau sepi gini enaknya ngapain ya? Ih, jauh-jauh lo. Bau digong. Dia baru pustakaan tuh nggak boleh berisik cantik. Mau apa lo? Gue bilang diem, Pari. Lepasin, lepasin tangan gue. Berisik banget lo jadi cewek. Alex! Masa, Des? Bukan yang saya udah bilang. Jangan gangguin Pari, Alex. Udah ya, Pari. Kamu jangan nangis lagi. Maafin saya karena udah gagal ngejagain kamu. Aku udah kotor, Mas. Aku udah disentuh sama bajingan itu. Nggak. Itu nggak bener. Pari, liat saya. Liat saya, Pari. Liat saya. Kamu itu nggak kotor. Kamu masih suci seperti sebelumnya. Ih, sini shower kenapa lagi sih? Nggak bisa habis ya, gue. Udah kemarin gue hampir dilecehin. Sekarang malah pagi-pagi ini shower macet lagi. Wah, selam banget. Apa cuma di kamar raja aja ya? Hmm. Segeranya, raja kayaknya masih tidur deh. Gue harus keluar sebelum raja bangun. Aduh, gue lupa bawa baju ganti lagi. Masa gue harus keluar kamar hanbukan doang sih. Tapi nggak apa deh. Lagi ntar raja masih tidur. Tidur lagi ya, nak. Ah! Ah! Ini nan rotinya. Makasih ya. Eh Nia, roti lo enak banget loh. Makasih. Lo kenapa nggak buka cabang di luar kota aja? Pasti banyak tuh yang mau beli. Gue belum punya modal. Kebetulan banget. Ini tuh tante gue yang mesen rotinya. Dia suka banget sama roti buatan lo. Dan katanya tante gue itu mau nge-investorin lo kalau misalnya dia mau buka cabang gitu loh. kalau lo mau buka cabang di tempat lain itu dia bakal nge-investorin cabang itu. Beneran, nan? Yalah! Lo mau kan? Gue sih mau banget. Tapi kayaknya gue harus izin sama suami dulu deh. Oh ya, pasti di sini lah. Masa istrinya cari duit malah nggak dibolehin? Makasih banyak, nan, infonya. Jadi gitu, mas. Menurut kamu gimana? Oke, aku setuju. Berarti nanti kamu emang bakal keluar kota berapa hari ya? Iya. Kayaknya sih gitu. Hmm, yaudah. Nggak apa. Kok kamu kayak gampang banget ngelepas aku? Aduh, salah lagi. Ntar kalau misalnya aku nggak ngebolehin, ntar aku dikira suaminya nggak pengertian lagi. Ya kan emang. Kita di mana, mas? Di kebon. Tapi itu tulisannya di hotel. Ya itu kamu tahu. Kita mau ngapain, mas, di sini? Kalau kamu emang nggak mau, kita bisa pulang aja. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja. Biar aku bilangin supirnya buat ajak pulang. Aku mau, mas. Oke. Ya udah. Kalau gitu, ini untuk kunci hotelnya. Kamu duluan masuk ke sana dan 3 menit lagi aku balik ke sana. Dan sebagai jaminannya, ini. Kamu bawa kunci mobil ini. Tapi mas. Ya, kenapa lagi? Kalau ada yang ngeliat gimana? Tadi ya bagus dong. Berarti kita manusia. Kalau misalnya kita nggak keliatan, ya berarti kita udah jadi setan. Maksudnya kalau ada yang kenal, terus ngeliat kita gitu. Udah, tenang aja. Ini hotelnya jauh kok dari rumah. Oke. Sabar, mas. Buru-buru banget, mau ngapain sih? Bih, silah. Bersiap dah. Nggak akan lebih cepet kok dia nutupnya kalau dia pencet-pencet jam gitu. Ya namanya juga usaha. Mas, kita nggak apa-apa berduaan kayak gini di kamarnya mbak Nia. Ya kenapa-napa sih? Cuma nggak apa-apa lah. Mumpung dia lagi nggak ada di rumah. Ya, habis itu kita backstreet lagi dong. Iya sayang, nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa ke hotel lagi. Ngapain kah hotel? Bercosok tanam dong. Ih, di sawah kali ah. Assalamualaikum. Apa udah pada tidur ya? Tapi wajar sih mereka tidur. Soalnya kan gue mendadak juga datangnya. Dari ini lah tengah malam. Tapi Mas Ares pasti tenang banget gue pulang. Karena gue bilangnya harus dipulangnya besok. Tapi sekarang udah pulang. Gara-gara kerjaan udah cepet kelar ya. Lagi yuk. Lagi apa? Ya itu, yang kayak biasanya. Mas Ares. Raja. Pari. Pertama ada di kamar deh. Kamar ini lah. Bener kan udah tidur. Loh, sayang. Kok udah pulang? Udah. Kerjaan aku selesai lebih cepet. Udah, Bobo Gi. Aku mau ganti baju dulu ya. Aman gak, Mas? Udah. Bukan keluar. Iya, ini sekarang lah. Bentar, Nia nilpon. Oke, Mas. Halo, sayang. Mas, lagi sibuk gak? Lumayan, sayang. Ini mau rapat sama dosen-dosen. Oh, yaudah deh. Kenapa sayangku? Oh, ini loh. Aku gak bisa jemput raja. Boleh gak kalau kamu dulu yang jemput? Oh, boleh-boleh. Nanti aku jemput ya. Makasih, Mas. Sama-sama, sayang. Yaudah, kalau gitu aku lanjut dulu ya. Kayaknya Mas Ara sibuk banget. Sampai telepon aja lo padi matiin. Mbak Nia terus. Aku kapan diprioritasin? Loh, kamu itu prioritas aku loh, sayang. Enggak. Kamu itu cinta gak sih sama aku? Atau aku itu cuma pelabiasan kamu? Kamu itu kebahagiaannya, Mas. Mas itu sayang banget sama kamu. Kamu juga kebahagiaan aku, Mas. Apalagi uang kamu. Ih, dasar. Loh, sayang. Udah pulang. Kenapa, Yang? Kok diem aja? Belum makan, makanya lemas. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu. Nyangka apa? Kamu itu cinta gak sih sama aku? Atau aku itu cuma pelabiasan kamu? Tari, gak gitu dong. Dengerin Mas dulu. Kamu itu kebahagiaannya, Mas. Mas itu sayang banget sama kamu. Kamu juga itu kebahagiaan aku, Mas. Apalagi uang kamu. Ih, dasar. Dari sekian banyaknya wanita, Kamu selingkuh sama Pari. Hade aku sendiri. Enggak, sayang. Itu kamu cuma salah paham aja. Oh iya? Coba, letak salah pahamnya di mana? Kamu dapet itu dari mana? Dari kamu sendirilah. Siapa suruh gak matiin telepon waktu itu. Jadi aku dengerin semua percakapan kamu. Kamu kenapa sih buru-buru banget Sampai lu mau matiin telepon? Oh, mau selingkuh ya sama Pari? Cepet-cepetan banget ya. Jaga mulut kamu ya. Kan ini bukan sepenuhnya salah aku. Lagian kamu juga kan yang ngasih izin buat Pari tinggal di sini bareng kita. Sekarang giliran aku selingkuh, Kamu malah nyariin aku aja. Lagian kan ini yang mancingin juga kamu yang ngajak adek kamu ke sini. Apa? Pari itu saudara kandung aku. Kamu gak mikir ya? Sakit kamu, Mas. Di mana kalian selingkuh, Mas? Di sini? Di sofa? Tenang, Sayang. Jangan panggil aku, Sayang. Tenang, tenang. Udah. Di mana kamu selingkuh, Mas? Di meja? Atau di kamar kita? Aku jijik tau gak seluruh rumah ini. Sayang, Sayang datarkan aku dulu ya. Mbak Nia, kangen sama Mama juga ya? Tega kamu ya? Ya ampun, Mbak. Maksudnya apa? Sakit tau. Sakit? Lebih sakit mana sama aku yang suaminya selingkuh sama adek aku sendiri. Kamu gak inget sama Raja lah? Ponakan kamu. Dan Mas Kares itu ayahnya Raja. Kamu tau kan? Jadi benar pilih Mama selama ini. Mama. Maafin Mama Nia. Ini semua gara-gara Mama. Enggak, Ma. Ini salah pari. Aku selalu aja aku yang salah. Mama selalu percaya sama Mbak Nia. yang gak pernah percaya sama aku. Apa? Kamu mau ngadu naksir sama Mbak? Selama ini Mama selalu memanjain kamu dan sekarang kamu juga yang ngancurin keluarga Mbak. Mbak selalu ngalah sama kamu tau gak? Kamu hamil pari. Jawab, kamu hamil. Mama selalu memanjain kamu. 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 Wala, wala, wala.